Kolosal berjudul Siliwangi Gugat yang menceritakan sosok Prabu Siliwangi semasa memimpin Pajajaran menjadi pembuka acara peresmian air mancur Sri Baduga yang berada di kawasan wisata Situ Bulet, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu malam. Ini adalah peresmian ketiga air mancur Sri Baduga. Dan air mancur menari yang diklaim terbesar di Asia Tenggara ini sekarang miliki ketinggian air sampai dengan 6 meter. Tak hanya itu, untuk menambah keindahan, pertunjukan laser warna-warni juga menjadi pelengkapnya. Yang pertama kan kelihatan bahwa diakui ini adalah sebuah destinasi wisata pertama di Indonesia dan tadi sudah diakui oleh Menteri Pariwisata bahwa ini terbesar di Asia Tenggara. Selain menghadirkan tarian air mancur dengan penggunaan software terbaru, area seluas 1,8 hektare tersebut juga mampu menampung 15 ribu pengunjung dalam setiap pertunjukan. Ya, saya semakin yakin bahwa target mendatakan 1 juta Wisman ke Purwakarta itu akan semakin mudah untuk dicapai. Apa artinya 1 juta itu akan ada uang beredar sekitar 1 triliun di sini dan itu bagus. Jadi modalnya sudah banyak. Air mancur Sri Baduga rencananya akan dioperasikan 3 sesi setiap malam minggu. Sesi pertama dimulai pukul 19.30, sesi kedua pukul 21, dan ditutup sesi terakhir pada pukul 10 malam. Masing-masing sesi pertunjukan berlangsung selama kurang lebih 25 menit. Menariknya, para pengunjung yang datang tidak akan dipungut biaya alias gratis. Iman Budiman, melaporkan untuk NET.